Istana Hantu Jelit 6. Mana bisa? Firasatku menggutarkan sesuatu, suamiku. Kalau ada apa-apa dengan ayah tentu akanku bunuh berdebah-berdebah itu. Sudahlah, kau panik dan gelisah sendiri. Sebaiknya kita mempercepat perjalanan dan ke Sam Leong Tu. Dan juga mencari pemuda siluman itu. Ya, dia juga, istriku. Dan mari kerahkan kepandayanmu agar kita cepat sampai dan pendekar rambut emas yang mengajak istrinya memusatkan diri tiba-tiba menyendal dan menarik, berkelebat dan mereka berdua sudah terbang seperti siluman. Tubuh keduanya melesat melebih kecepatan iblis. Dan ketika Kim Moueng berhasil memujuk dan menenangkan hati istrinya maka keduanya sudah lenyap meninggalkan Cebu menuju ke timur. SF. Nah, ini Tung Hai, pendekar rambut emas berhenti, mengusap keringat istrinya dan mereka tiba di tepi laut yang bergemuruh. Ombak yang membukit dan bergulung-gulung di tengah seolah isi hati istrinya sendiri. Suat Lian berombak dan menahan marah, tidak. Sabar namun mereka harus berhenti, mencari perahu. Dan ketika kebetulan seorang kakek nelayan mereka temui dan sekaligus ditanya di mana kiranya pulau Sam Leong Tu itu maka kakek ini tertegun dan berkedip-kedip. Sam Leong Tu. Pulau Tiga Naga. Ah, jauh dari sini, Tai Hiap. Seminggu perjalanan. Hektometer, kami mau ke sana juga. Dapatkah kau menolong? Bagaimana aku menolong? Kami ingin mempergunakan perahumu, menyewa atau membeli. Dan kalau kau tahu letak pulau itu maka antarkan atau tunjukkan kami ke sana. Kami berani membayar mahal. Tidak, kakek ini tiba-tiba surut gemetar. Pulau itu pulau siluman, Tai Hiap. Siapa ke sana akan mati? Apakah Tai Hiap tak sayang nyawa? Hektometer, suat Lian jadi tak sabar. Kalau begitu kami akan mencari sendiri, Lopek. Dan berikan perahumu untuk kami ambil, Kring. Suat Lian melempar sepundi-pundi uang, besar dan banyak dan pemilik perahu terguncang. Beberapa keping emas yang tercecer dari pundi-pundi itu membuat matanya terbelak. Dari uang yang tercecer itu saja suami istri ini sudah dapat membeli sepasang perahu seperti miliknya, belum lagi uang yang ada di dalam. Maka mengangguk dan tiba-tiba berseri mendadak kakek ini membungkuk dan mengiakan. Baiklah, silahkan bawa, Hujin. Tapi uangmu terlalu banyak. Yang tercecer ini saja sudah cukup untuk pengganti perahu. Tidak, kau buh mengambilnya, Lopek. Dan sekarang berikan dayungmu dan biar kami pergi. Wutnyonya itu berkelebat, menyambar dayung dan tahu-tahu sudah berada di atas perahu si kakek. Dan ketika pendekar rambut emas juga berkelebat dan duduk di atas perahu tiba-tiba kakek itu bengong melihat perahunya melesat dan terbang di atas permukaan air laut. Hei, silumankah kalian, Ji Wing-hiong? Atau hantu? Pendekar rambut emas tak menjawab. Istrinya telah mengerahkan tenaga dan perahu meloncat serta beterbangan di atas laut, menghindari ombak-ombak yang tinggi. Dan kakek nelayan itu tak berkejap. Dan ketika bagai kecapung menari-nari perahu yang digerakan istrinya ini melambung dan melejit seperti perahu siluman maka kakek di pinggir pantai itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Ah, aku rupanya bertemu Dewa Dewi Rejeki. Terima kasih, Dewa, terima kasih, Dewi. Semoga aku diberkati panjang umur dan dapat bertemu kalian lagi. Pendekar rambut emas tak menghiraukan di sana. Pendekar ini tersenyum saja melihat tingkah pola si kakek, dia geli tapi cepat membantu istrinya. Dan ketika dua suami istri itu bergerak dan tangan maupun dayung di tangan mereka mengibas dan memukul permukaan laut maka pendekar rambut emas ini lenyap jauh di tengah laut, tak kelihatan lagi karena sekejap saja mereka sudah meninggalkan pantai. Ombak dan buih yang menyambut perahu mereka dapat mudah dilampaui, perahu melejit dan seperti capung menari-nari dua orang di atas perahu itu menguasai keadaan. Dan ketika enam jam kemudian mereka mencari-cari dan mengelilingkan pandang ke segala penjuru maka tiga pulau berjajar mereka temukan dan suat lian menuding. Itu. Agaknya Sam Leong Tu. Pendekar rambut emas mengangguk. Ternyata perjalanan yang menurut kakek nelayan itu membutuhkan waktu tujuh hari kiranya oleh suami istri ini ditempuh dalam waktu seperempat hari saja, hal yang akan membuat kakek itu bengong kalau tahu. Maklumlah, gerakan perahu melebih kecepatan siluman dan darat maupun laut sama saja bagi suami istri yang hebat ini. Dan ketika mereka kian mendekat dan perahu mendarat di pulau paling ujung maka pendekar rambut emas dan istrinya sudah berjungkir balik mendahului kendaraan air itu, tak sabar dan suat lian bergerak ke tengah. Perahu terombang ambing di pantai dan tak dihiraukan lagi, tak membuat dua suami istri itu khawatir karena dengan kepandaian mereka yang tinggi itu mereka dapat bergerak leluasa di manapun, dalam keadaan apapun. Dan ketika dua orang itu bergerak ke tengah dan menyelidiki pulau ini mendadak sebuah kepala tersembul di atas sebuah gundukan pasir. Hei, apa itu suat lian berkelebat, bergerak dan sudah melihat apa yang gak mati. Dan begitu wanita ini berlutut dan memandang ternyata seorang laki-laki terpendam tubuhnya sebatas leher. Ah, dia masih hidup suat lian. Bergerak, tidak menunggu suaminya lagi dan wanita itu pun membetot. Dan begitu dia menarik dan menyendal maka laki-laki ini terangkat dan membuka matanya. Siapa kau? Pertanyaan itu tak dapat dijawab. Laki-laki ini rupanya terlampau lemah dan kehabisan tenaga, kurus dan pucat. Tak ada sepatah pun kalimat yang meluncur terdengar, yang terlihat hanyalah kemak kemik mulutnya yang tak jelas. Dan ketika suat lian mengerutkan alis dan suaminya mengurut maka laki-laki ini ahuh-ahuh dan dapat mulai bicara. Kau kelaparan, pendekar rambut emas kasihan. Siapa kau dan bagaimana dapat terpendam di tempat seperti ini? Kalian, kalian siapa? Aku suat lian, hu suat lian, dan aku kim emo ueng. Oha laki-laki itu tiba-tiba terbelalak. Pendekar rambut emas. Ah, terima kasih, tai hiap. Mataku tak melihat tapi terguling mengeluarkan seruan girangnya ini tiba-tiba laki-laki itu ambruk dan pingsan. Hektometer, dia kelaparan, terguncang dan kini. Kaget. Apa yang harus kita lakukan? Menolongnya istriku. Coba kau ambilkan air dan beri dia sepotong roti lunak. Suat lian bergerak. Wanita ini sudah mengambil air dan sekerat roti kering, mencelupkannya ke dalam air. Dan ketika hati, hati dan penuh iba ia menyuapkannya ke mulut laki-laki itu, yang sudah ditolong suaminya. Maka air dan roti kering ini tertelan sedikit demi sedikit. Aku, aku jipin laki-laki itu mulai bicara, siuman. Dan aku, aku telah bertemu putera-puterimu, tai hiap. Mereka itu gagah dan hebat sekali. Hektometer, pendekar rambut emas girang, berseri-seri. Di mana mereka itu sekarang, jipin? Dan bagaimana kau bisa seperti ini? Gempa, tai hiap. Sam leong tu diamuk gempa. Dan letusan gunung. Gempa? Letusan gunung? Ya, tidakkah kau tahu? Pulau di tengah itu bergemuruh, tai hiap. Dan letusan-letusan dasyat muncul dari pulau itu. Hektometer, kau duduklah. Pendekar rambut emas membantu laki-laki ini. Ceritakan dan terangkan kepada kami, jipin. Apa yang telah terjadi dan di mana putera-puteriku itu sekarang? Mereka pergi, laki-laki ini, yang ternyata jipin adanya menarik nafas. Aku tak tahu mereka selamat atau tidak, tai hiap. Tapi di pulau itu terdengar suara-suara aneh seperti orang bertempur. Kapan kau mendengarnya? Beberapa hari yang lalu, sebelum aku pingsan. Hektometer, pendekar rambut emas memandang istrinya, menoleh. Bagaimana, istriku, apakah kita ke sana? Tentu, Tai Leong dan Soateng harus kita temukan, suamiku. Dan di sana itu mungkin saja si Ong adanya. Baiklah, pendekar ini memandang jipin lagi. Kapan kau bertemu putera-puteri kami terakhir kalinya? Apa yang mereka katakan dan terangkan padamu? Mereka ke istana hantu, tai hiap. Dan pulau di tengah itulah yang dituju dua putera-puterimu. Lalu, jipin menelan ludah. Kau masih lapar? Ya, laki-laki ini mengangguk, tak malu-malu. Aku lapar, tai hiap. Dan aku tak ingin bicara dengan kere gemetar begini. Pendekar rambut emas tersenyum. Tanpa banyak bicara ia mengambil buntalan roti kering, menyodorkannya semua dan lahaplah jipin memakan roti kering itu. Berkali-kali ia harus mendorongnya dengan air. Dan ketika ia selesai dan roti kering itu hampir habis maka mukanya merah ketika ia menyadari kerakusannya. Maaf, hampir habis, tai hiap. Aku benar-benar. Kelaparan. Tak apa, sekarang ceritakan apa yang kau alami, orang Shiji. Dan bagaimana pula dengan dua anak kami. Jipin lalu bercerita. Ia menceritakan pertemuannya mula-mula dengan Soat Eng dan Tai Leong. Betapa dua kakak beradik itu menolongnya dari amukan Hiu-Hiu ganas. Dan ketika cerita demi cerita diselesaikannya dengan baik dan tiba pada masalah istana hantu maka laki-laki ini menutup. Kami gagal, Nona dan Kongcu akhirnya ke istana hantu untuk membalas kematian temanku. Juga sekalian mengambil harta karun itu. Hektometer, tadinya kau berdua? Benar, aku dan temanku ke pulau di tengah itu, tai hiap. Tapi kami diserang gorila sakti yang kebal senjata. Temanku tewas dan Kim Kongcu serta Kim Seo Chia akhirnya kesana. Hektometer, kalau begitu kami pun akan kesana. Si Ong menunggu dan mengundang kami. Siapa itu si Ong? Jipin tak kenal. Mengerutkan kening. Sudahlah, kau tak perlu tahu, orang Shiji. Pokoknya dia musuh kami dan kini rupanya tinggal di pulau yang tengah itu. Sebaiknya kau pulang dan jangan di sini lagi, tempat ini berbahaya. Ah, tidak, Jipin menggeleng. Aku terlanjur terkubur hidup-hidup di sini, tai hiap. Kalaupun maut datang lagi aku tak gentar. Aku ingin ikut Jiwi berdua. Pendekar rambut emas tertawa tak mungkin kau mengikuti kami, Jipin. Kepandainmu rendah dan terus terang saja merepotkan kami. Aku di belakang orang Shiji itu ngotot. Aku tahu kepandain sendiri, tai hiap. Tapi aku ingin bertemu Kim Tsocia dan Kim Kong Chu. Aku khawatir keadaan mereka berdua. Hektometer pendekar rambut emas tertegun. Begitukah kiranya? Baiklah, ku tanya istriku dan suat lian yang dipandang dan ditanya suaminya lalu menjawab. Kalau dia mengikuti di belakang tentu saja aku tak keberatan. Tapi resiko sebaiknya dipikul sendiri. Tentu Jipin bersemangat. Aku menanggung semua resikoku, Hu Jin. Kalau ada bahaya aku tak minta tolong Kayan. Kim emo engkagum. Tekat dan semangat orang ini besar, mau tak mau ia pun memuji. Dan karena semuanya dirasa cukup dan istrinya pun tak keberatan maka dia menetpuk pundak laki-laki muda itu. Nah kami berdua. Mendahuluimu, Jipin. Kau berangkat belakangan dan susulah kami. Terima kasih. Aku mengaturkan terima kasih bahwa Jiwi berdua telah menyelamatkan diriku, tai hiap. Tanpa kalian berdua tentu aku sudah tinggal nama. Hektometer, tak usah berterima kasih. Itu adalah kewajiban kami sebagai pendekar dan membawa istrinya pergi mendahului Jipin. Pendekar rambut emas berkelebat dan menuju ke pantai, menyambar peraunya tapi tiba-tiba dia tertegun. Di situ tak ada perau lain dan teringatlah dia akan Jipin. Bagaimana laki-laki itu menyusul dan ke pulau di tengah? Dengan apa? Dan ketika istrinya bertanya apa yang dia pikirkan maka Kim Moueng mengutarakan pikirannya itu. Jadi apa mau museng istri mengerling? Kau ingin memberikan perau ini kepadanya, bukan? Benar, dan kita berselancar istriku. Kalau kau tidak keberatan. Ah, kau memang berwatak mulia. Pulau itu tak jauh dari sini. Kalau kau ingin memberikan perau ini kepada Jipin tentu aku tak keberatan. Silahkan. Pendekar rambut emas tertawa. Dia agirang bahwa istrinya tak cemberut. Begitulah biasanya istrinya ini dapat membaca jalan pikirannya dan semua dapat dimusyawarahkan. Dan ketika ia memanggil Jipin dan orang Siji itu datang maka Jipin mengerutkan kening penuh tanda tanya. Tai Hiap mau bicara apa lagi? Ada yang kurang? Hektometer, tidak. Tapi ku tanya kau bagaimana kau menyusul kami, Jipin? Adakah kau memiliki perau di sini? Laki-laki itu terkejut. Tidak. Tapi, Hektometer, aku dapat membuatnya, Tai Hiap. Tak usah dipikirkan. Bagaimana kalau kau mempergunakan perahu kami? Apa? Tai Hiap hendak memberikannya kepadaku? Benar, demi keselamatanmu, Jipin. Membuat perahu tentu makan waktu lama bagaimu. Kau dapat menerima perahu kami dan pulang sekalian kalau kau suka. Tidak. Ah, terima kasih dan Jipin yang berlutut dengan muka berseri-seri tiba-tiba berkata lagi, Tai Hiap, kau persis putramu. Begitulah Kim Kongcu adanya, selalu memikirkan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Haha, kau memuji? Eh, jangan banyak bicara lagi, Jipin. Kalau begitu kau terima perahu ini dan biar kami ke pulau di tengah itu dengan Caroline, Wood dan pendekar rambut emas yang berjungkir balik menghilang ke kiri tiba-tiba datang lagi dengan pelepah pisang, satu untuk istrinya dan satu lagi untuk diri sendiri. Dan begitu Jipin melongo dan membuka mat celebar-lebar tiba-tiba pendekar ini berkelebat dan membuang pelepah pisang itu di laut. Dan sekali menjejakan kaki berjungkir balik tau-tau pendekar itu hingga di sana dan meluncur seperti Tai Leong dulu menyeberangi laut. Haha, cepat, istriku. Hayo menyeberang dan Ke pulau di tengah itu, Jipin ternganga. Entah kapan bergeraknya tau-tau wanita di sampingnya itu pun lenyap. Istri pendekar rambut emas ini berkelebat dan tau-tau sudah di atas pelepah pisang yang ditunjuk suaminya. Dan begitu dia mengembangkan lengan dan menggerakkan kaki tau-tau wanita cantik itu sudah bergerak dan terbang ke tengah laut, meluncur dan tidak banyak bicara lagi kepadanya dan Jipin tentu saja terkagum-kagum. Laki-laki itu bengong dan tak habis pikir. Dia teringat Kera, Tai Leong dan Soat Teng, hampir mirip. Begitulah Kera aneh keluarga sakti itu. Tapi begitu dia sadar dan berteriak girang tiba-tiba Jipin menyambar perahunya dan tertawa. Hei, aku akan mengejar kalian, Jiwi Tai Hiap. Lihatlah. Kim Emo Ueng tersenyum. Berendeng bersama istrinya pendekar rambut emas ini sudah meluncur dan berjalan di permukaan air, tentu saja tidak sembarang berjalan karena mereka mengerahkan Jing Sian Eng. Cepat dan luar biasa tau-tau keduanya sudah lenyap di tengah laut. Dan ketika Jipin mengejar namun kehilangan jejak dua orang sakti itu maka laki-laki ini tertegun dan mandi keringat. Wah, luar biasa. Kalau tidak menyaksikan dan membuktikan sendiri tentu aku tak percaya. Air, benar-benar luar biasa. Jipin menggosok-gosok kepalanya, mendecak dan berkali-kali berseru memuji kagum. Apa yang? Dilihat memang luar biasa mengagumkan. Tapi sementara laki-laki itu menggerakkan dayungnya dan mandi keringat maka cepat dan menakjubkan Kim Emowu yang sudah mendekati pulau di tengah, tak lebih dari lima menit. Hati-hati, kita mendekati sarang si Ong. Aku tau, tapi aku tak takut, suamiku. Justeru aku ingin tau siapa itu si Ong dan biar kulihat tampangnya. Hektometer, aku merasa dia mati. Apakah kau merasa begitu? Benar, sepasang mati mengamati kita, suamiku. Dan mungkin itu nenek naga. Kita mendarat dan Kim Emowu yang berjungkir balik serta turun ke pantai akhirnya disusul istrinya yang juga melayang dan berjungkir balik dengan indah, hinggap dan turun di pantai di sebelah suaminya. Dan begitu mereka mendarat dan melihat ke kiri maka tampaklah sesosok bayangan berkelebat menghilang. Benar, nenek naga. Kim Emowu yang berseru, berkelebat dan mengejar nenek ini. Matanya yang awas melihat bahwa sebenarnya di empat penjurup pulau terdapat tidak hanya sepasang mati melainkan beberapa pasang, satu di antaranya adalah nenek ini yang berkelebat menghilang. Kim Emowu yang mementa dan mengejar nenek itu, mengerahkan jengsian engnya dan tahu-tahu nenek itu telah tersusul. Dan ketika dia berjungkir balik dan melayang turun di depan nenek ini maka Kim Emowu yang tertawa. Nenek naga, berhentilah. Jangan terburu-buru. Nenek itu terkejut. Dia mendapat tugas jaga di wilayah utara, kebetulan melihat Kim Emowu yang dan istrinya, mau melapor tapi pendekar rambut emas tahu-tahu telah berkelebat di depannya, melayang dan menghadang. Dan karena pendekar itu adalah musuhnya dan nenek ini melengking maka dia membenta dan langsung mengayun pukulan. Kim Emowu yang, mampuslah. Pendekar rambut emas tertawa. Dia mengerahkan KHI Bal Sin Kang dan nenek itu menjerit, pukulannya membalik dan tiba-tiba dia terbanting bergulingan. Dan ketika dia meloncat bangun dan memaki gentar tahu-tahu suat lian, istri pendekar rambut emas. Itu telah berdiri di belakangnya dengan tawa dingin. Nenek keparat, tunjukkan kepada kami di mana putra-putri kami. Wut nenek ini membalik, melepas T. E. Sin Kang namun suat lian mendengus. Dengan luci yang hoat dia menerima pukulan itu. Dan ketika nenek ini menjerit dan terbanting bergulingan maka untuk kedua kali nenek itu mengaduh dan bercat mukanya. Airh, Jahanam kalian. Kalian datang sebagai perampok atau para undangan, Kim Emoweng? Mau membunuh aku atau bagaimana? Tahan, Kim Emoweng mencegah istrinya. Biarkan dia bicara, istriku. Dan kita tanya. Baik-baik. Tak ada yang baik nenek itu melengking. Kalian menyerang dan kurang ajar di sini, Kim Emoweng. Biar kalian mampus dan rasakan ini, Wut nenek itu menyerang lagi, mencabut jorum emasnya dan menusuk serta menikam. Tangan kirinya bergerak pula dengan pukulan T. E. Sin Kang. Tapi ketika Kim Emoweng mengelak dan menangkis maka nenek itu menjerit dan terlempar roboh, menyerang lagi namun Kim Emoweng mendorong. Dan ketika nenek itu tunggang langgang dan menjerit gentar maka naga bumi melarikan diri dan berteriak-teriak. Siaw Jin, bantu aku. Suat Lian mengejar. Nyonya cantik ini membentak menyuruh nenek itu berhenti, melepas pukulan dan nenek ini terguling-guling. Apa yang dilakukan dua orang itu? Memang membuat semangatnya terbang. Tapi ketika beberapa bayangan berkelebat dan Siaw Jin serta teman-temannya muncul maka setan cebol itu terkekeh. Hehehe, beginikah kera datangnya tamu? Menyerang dan tak tahu malu terhadap tuan rumah. Kim Emoweng menahan istrinya. Melihat bayangan Siaw Jin dan lain-lain dia cepat menangkap lengan istrinya itu. Suat Lian merontan namun seng suami mencekal erat. Dan ketika lima orang sudah mengurung mereka sementara Tok Ong tak kelihatan maka pendekar rambut emas tersenyum menyambut lawan-lawannya ini, musuh lama. Bagus, kiranya kalian semua di sini. Siaw Jin. Mana Tok Ong dan kenapa tidak lengkap? Keparat. Ji Moi membentak. Mertuamu membunuh kawan kami, Kim Emoweng. Kalian berhutang satu jiwa yang harus diselesaikan. Apa? Kim Emoweng tertegun. Gak kau, ayah mertua, sudah di sini dan membunuh Tok Ong? Benar, dan kau datang mengantar nyawa, Kim Emoweng. Kebetulan agar menyusul arwah mertuamu. Jaga mulutmu. Suat Lian membentak. Di mana ayahku, Ji Moi? Dan mana putra-puteriku? Hei Hei, Toa Chi, seng nenek tertua terkekeh. Mereka mampus, Hu Jin. Dan kalian semua, juga akan mampus. Wut. Suat Lian berkelebat, menampar dengan Lu Chiang Hoat. Kalau begitu kau menerima kematianmu, Toa Chi. Jaga dan kuhancurkan mulutmu. Toa Chi mengelak, dikejar dengan Jing Sian Eng dan nenek ini kaget. Kemana pun dia pergi ke situ pula tangan lawan mengejar, tak ayah lagi mulutnya tertampar dan pecahlah mulut nenek itu. Dan ketika Toa Chi bergulingan melempar tubuh dan baru bebas setelah teman-temannya yang lain bergerak maka nenek ini memekik meloncat bangun, merah padam. Keparat, serang Yonya ini, Ji Moi. Ayo bunuh dan kita dahului si ong nenek itu berkelebat, disusul teman-temannya yang lain dan suat Lian dikeroyok. Dalam keadaan hamil muda begitu ternyata enak saja wanita ini melayani lawan, suaminya menonton dan tersenyum-senyum. Menganggap omongan. Toa Chi hanya main-main belaka dan dia kurang percaya bahwa ayah mertua dan anak-anaknya terbunuh. Dan ketika semua menjerit karena istrinya berkelebatan dan membagi-bagi pukulan dengan Lu Chiang Hoat atau KH Ibal Sin Keng maka kelima iblis itu berpelantingan mundur dengan kulit matang biru. Nah, suat Lian berdiri tegak, gagah menghentikan gerakannya. Siapa dibunuh siapa dihajar sekarang kalian semua tahu, Toa Chi. Hayo tunjukkan padaku di mana ayah dan anak-anakku. Mereka mampus. Toa Chi melengking gusar. Kalau tidak percaya boleh kau lihat mayatnya, bocah si Hu. Datang ke tengah pulau dan temui si Ong dan berkelebat meninggalkan lawan karena jerih nenek ini meloncat pergi sambil memaki-maki. Tadi mendapat hajaran. Dan dia marah namun tak dapat membalas. Pendekar rambut emas masih di situ tak ikut bergerak. Dapat dibayangkan kalau pendekar itu ikut membantu istrinya. Dan ketika nenek itu pergi dan gentar meninggalkan lawan maka si Yao Jin dan teman-temannya juga berkelebat meninggalkan suami istri itu. Benar, kalau kau ingin menemui anak atau orang tuamu datang saja ke tengah pulau, Kim Hu Jin, Nyonya Kim. Si Ong menunggu dan menantikan kalian. Apa boleh buat, karena mereka melarikan diri dan mengajak ke pulau maka pendekar rambut emas menyambar istrinya, berkelebat ke tengah dan lima orang iblis itu memencar. Mereka takut dikejar dan diserang. Cem Kong bahkan berseru memanggil si Ong. Dan ketika Kim Emo Ueng tiba di tengah pulau dan lima iblis itu lenyap lalu muncul lagi maka terdengarlah suara tawa bergelak yang menggetarkan bumi. Haha, inikah pendekar rambut emas? Dan, itu huswat lian? Kim Emo Ueng mengerutkan alis. Di antara tawa dan bayangan lima orang itu tak tampak siapapun, seorang pemuda berkelebat namun Kim Emo Ueng menangkap segumpal asap putih yang aneh. Istrinya digamit dan memandanglah dua orang itu ke belakang bayangan pemuda yang baru muncul ini. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan tiba di depan dua suami istri ini maka siang le, murid si Ong menjura memberi hormat. Matanya bersinar-sinar namun wajahnya agak kecut. Maaf, apakah jiwi, Anda berdua, Kim Tai Hiap? Dan istri? Hektometer, siapa kau? Aku siang le, Tai Hiap. Murid si Ong. Bagus, panggil gurumu. Kami datang memenuhi undangan. Suat Lian, yang tak sesabar suaminya membentak. Wanita itu bahkan menepuk dan mendorong bundak si pemuda. Tapi ketika siang le mengelak dan mundur dengan cepat maka asap putih di belakang pemuda itu, yang bukan lain si Ong adanya ketawa terbahak, mempergunakan hek KWI sutnya. Haha, muridku menyambut, Kim Hu Jin. Silahkan menerima dan selamat datang. Wut tak ada gerak pukulan, tak terdengar suara apa-apa namun tiba-tiba berkesyurangin dasyat. Suat Lian merasa dihantam dan sekaligus ditampar dari depan, tepatnya dari asap putih yang samar-samar nampak di belakang pemuda gagah ini. Dan ketika dia mempertajam pandangannya dan mengerahkan tenaga batin tiba-tiba dia melihat bayangan seorang kakek tinggi besar yang tubuhnya menyeramkan, langsung menggerakkan lengan baju dan disambutlah tenaga tamparan itu, sebuah pukulan yang bersembunyi di balik ilmu hitam. Dan begitu pukulan ini berdua dan terdengar menggelegar tiba-tiba siang le terbanting dan tampaklah si Ong yang buyar dikebut pengaruh ilmu hitamnya. Haha, hebat. Inikah KHI Balsin Kang? Kim Emo Eng dan istrinya tertegun. Si Ong, si kakek raksasa muncul seperti siluman, tadi didorong namun menghilang, lenyap dan muridnya yang menjadi korban. Dan ketika siang lem loncat bangun bergulingan maka dua suami istri itu memandang tajam ke depan, berhadapan dengan kakek gagah yang tinggi besar ini. Kau si Ong. Benar. Yang mengundang dan menyuruh kami datang? Haha, benar pula. Akulah yang meminta kalian datang ke sini, Kim Emo Eng. Dan terus terang aku ingin mengalahkan dirimu. Hektometer, mana putra-putri kami? Kau menawan. Soat Eng dan Tae Leong. Keparat, kakek itu mendesis. Putra-putrimu seperti siluman, Kim Emo Eng. Tak, ku sangkal pernah ku tangkap tapi sekarang. Lari. Bohong. Suat Lian membentak. Kau mengundang dan meminta kami datang, si Ong. Jangan semelarangan bicara dan menipu kami. Kau curang dan licik. Kau apakan mereka dan di mana sebenarnya sekarang? Hektometer, si Ong bersinar-sinar. Kalau bukan kau yang bertanya tentu ku tampar pecah mulutmu, Kim Hu Jin. Aku sesungguhnya mendongkol kenapa dua anak itu bisa lolos dari istana hantu. Mereka ku kurung, tapi entah bagaimana tiba-tiba lenyap seperti siluman. Kalau kau tidak percaya itu hakmu. Tapi aku menyesal tak dapat memperlihatkan mereka kepada kalian. Benar, Siang Le, yang gembira namun. Tegang melihat dua suami istri ini. Menyembung. Kim Kong Choo dan Kim Seo Chia tak ada di sini, Tai Hiap. Si Ong Jin dan kawan-kawannya itu menjadi saksi. Orang-orang busuk macam kalian tak perlu menjadi saksi. Aku tak percaya dan akan mengambilan aku dan suat Lian yang berkelebat menyambar. Pemuda ini tiba-tiba menampar, menggerakkan lengannya dan Siang Le terkejut. Dia tak menyangka bakal diserang wanita ini, di depan gurunya. Tapi karena dia bukan pemuda sembarangan dan jelek-jelek dia adalah murid Si Ong. Maka Siang Le mengelak, dikejar dan pemuda ini menangkis. Tapi begitu dia mengerahkan sinkangnya dan bertemu lengan wanita itu tiba-tiba Siang Le terbanting dan mengadu-adu. Plak. Siang Le menjerit. Belum, apa-apa tahu-tahu tubuhnya dicengkeram, diangkat dan dia pun sudah disambar wanita itu. Dan ketika dia terkejut dan gurunya juga terbelalak maka suat Lian sudah menangkap pemuda ini dan mengancamnya di depan Si Ong. Nah, lihat, Si Ong. Aku juga menangkap muridmu dan membekuknya. Serahkan putra-putriku atau muridmu ku bunuh. Si Ong terkejut. Gerak cepat yang telah diperlihatkan wanita ini di depannya sungguh membuat dia tercengang. Suat Lian menggabung KHI Balsin Kangnya dan Jing Sian Eng, merobohkan pemuda itu dan sudah menangkap Siang Le, tak lebih dari dua jurus. Dan ketika kakek itu terbelalak tapi tertawa mendongkol tiba-tiba Si Ong mendengus. Hah, kau boleh percaya boleh tidak, Hujin. Tapi menukar muridku dengan dua putramu tak mungkin ku lakukan di sini. Mereka betul-betul tak ada, kau bunuh pun tak dapat aku menunjukkannya dan kagum tapi juga gemas kepada muridnya kakek ini memaki. Nah, lihat kebodohanmu, Siang Le. Kalau kau mau mempergunakan HKWI, so tak mungkin musuhmu itu dapat menawanmu. Bagaimana sekarang? Kau siap mampus? Siang Legendar bukan main. Dalam dua jurus saja roboh di tangan istri pendekar rambut emas sungguh membuat dia kaget. Hal itu dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya ialah karena kurang siapnya dirinya menghadapi wanita itu dan juga karena ia belum mengenal betul kepandain lawan. Siang Le tak menduga bahwa wanita cantik ini memiliki gerakan yang begitu cepat, juga. Penaganya begitu hebat hingga sekali tangkis dia malah terpental. Dan karena dia juga mengandalkan gurunya tapi ternyata gurunya kalah cepat maka semuanya itu dapat terjadi dan pemuda ini meringis. Biarlah. Kalau aku hendak dibunuhnya aku rela juga, Suhu. Kim Hujin memang hebat dan aku kagum. Apa? Kau mengagumi musuh. Eh, ku sambar mulutmu nanti, Siang Le. Jangan bikin malu gurumu di depan orang. Hektometer. Pendekar rambut emas maju. Kami datang bukan untuk bunuh-bunuhan, Si Ong. Melainkan mengambil dan membawa putra-putri kami kembali. Muridmu tertangkap. Sebaiknya kau serahkan dua anak itu dan pemuda ini kembali padamu. Kembali apanya? Si Ong melotot. Aku bicara sungguh-sungguh. Kim Emo Ueng. Kalau tidak percaya boleh periksa sendiri. Geledahlah seluruh pulau ini dan cari dua anakmu yang seperti siluman itu. Mereka melarikan diri dan entah kemana perginya. Hektometer, kau takut atau apa? Keparat kakek ini mendelik. Enam iblis dunia telah kurobohkan, Kim Emo Ueng. Terhadapmu pun aku tak perlu takut. Lihat, aku menundukan mereka dan membentak menyuruh Si Ong Jin maju kakek ini bicara. Suaranya keras penuh kemarahan. Setan cebol, apakah dua anak itu benar di sini? Apakah aku harus perlu takut terhadap pendekar rambut emas ini? Heh, jawab sebenarnya, setan bau. Atau kau ku ketok dan botak kepalamu nanti. Si Ong. Mencengkeram kepala Si Ong Jin, berang menciumkan lututnya dan Si Ong Jin tampak gemetar. Aneh bin ajaib iblis cebol yang tak takut terhadap siapapun itu mendadak meringis, pucat dan menggelengkan kepala memberitahu bahwa Tai Leong dan Soat Eng tak ada di situ, benar telah melarikan diri. Dan ketika Kim Emo Ueng tertegur dan heran memandang kejadian ini, maka Si Ong membanting dan melempar tubuh pembantunya itu. Lihat, kakek ini masih geram. Si Ong Jin telah menyuarakan suaraku, Kim Emo Ueng. Kalau aku bohong biarlah pantat si cebol ini kucilat. Aku tak main-main dan bersungguh-sungguh kepadamu. Kalau begitu kemana mereka? Mana aku tahu. Justeru aku menyesal tak dapat menangkap mereka, Kim Emo Ueng. Kalau tidak tentu aku dapat berbangga di depanmu. Kim Emo Ueng bersinar-sinar. Setelah melihat dan menyaksikan sendiri semua sikap dan kata-kata kakek itu mau juga dia percaya omongan ini. Si Ong bersungguh-sungguh dan dia pun mengangguk. Namun ketika dia mau bicara dan istrinya mendahului mendadak istrinya itu meloncat ke depan melempar si yang le kepadanya. Aku tetap tak percaya. Boleh si Ong menjilat pantat kuda, suamiku. Tapi aku tak percaya kata-katanya dan tetap menuntut perbuatannya. Terimalah pemuda ini dan biar aku menghadapinya dan suat lian yang membentak dengan metu berkilat-kilat tiba. Tiba telah berhadapan dengan kakek itu dan mukanya merah padam, menganggap rendah si Ong karena muridnya demikian mudah dapat dibekuk. Kali ini suat lian terjebak keangkuhannya sendiri dan kakek itu terbelalak. Dan ketika mereka berhadapan dan wanita itu mengangkat lengan maka suat lian berseru, si Ong, selamanya baru kali ini kita bertemu. Kau majulah, dan ku rebohkan kau tak lebih dari dua belas jurus. Hah, dua belas jurus? Ya, dan anggap aku kalah kalau melewati itu, kakek busuk. Atau kau ke akhirat dan aku membunuhmu. Haha. Si Ong tertawa bergelak. Kau sombong dan jumawa, hujin. Tapi baiklah, aku menerima kata-katamu. Lebih dari dua belas jurus kau kalah tapi kalau aku tak dapat merobohkanmu dalam dua belas jurus juga biarlah kuanggap aku kalah. Nah, kita seri dan adil. Majulah dan seranglah aku. Wut. Suat lian tiba-tiba menghilang, lenyap dalam bayangan seribu duanya. Ku bunuh kau, kakek siluman. Dan ku hancurkan kepalamu namun si Ong yang berkelebat dan hilang pula dalam hekawaii. Sudnya tiba-tiba membuat si nyonya terkejut dan tertegun, kehilangan sasaran dan tentu saja dia terkesiap. Tapi ketika dia membalik dan sesosok asap putih tau-tau menyambar dan menghantam punggungnya tiba-tiba nyonya ini membalik. Duh! Dua orang itu terpental. Si Ong muncul lagi dan tadi mengerahkan Sin Reciang, menghantam dengan pukulan karat namun si nyonya bergerak cepat, menangkis dan mereka sama-sama terdorong. Dan ketika kakek itu terkejut dan menghilang lagi dalam hekawaii sudnya tiba-tiba kakek ini membentak dan melepas pukulan, dari balik ilmu hitam dan suat lian terkejut. Lawan seperti siluman saja namun cepat dia melengking, mengerahkan tenaga batin dan keluarlah pukulan putih dari lengan nyonya ini. Dan ketika suan lian berkelebat dan mempergunakan jingsian engnya tiba-tiba nyonya ini telah bergerak dan naik turun menghindari serangan lawan, yang hanya merupakan sosok asap putih dan kim emo ueng tertegun. Pukulan istrinya membentur sesuatu yang lunak namun tak dapat ditembus, mental dan terkejutlah dia ketika istrinya terhuyung. Dan ketika kakek ibal sin keng amblas di tubuh si Ong yang berubah wujud sebagai roh halus maka pendekar ini tercengang dan tersentak. Gunakan beng intong sim, awan terang getarkan hati mau tak mau kim emo ueng memberi petunjuk, berteriak namun istrinya kehilangan lawan. Si Ong tertawa bergelak dan lenyap tak dapat diserang, ilmunya hekawaii sud itu melindungi dirinya dan kemanapun pukulan menyambar ke situ pula dia menghilang. Beng intong sim yang menderu dan menghantam dasyat ternyata hanya malah mendorong dan meniup kakek itu, yang sudah berbentuk seperti roh. Dan karena hal ini berarti sia-sia dan pendekar rambut emas terkejut maka istrinya terbelalak dan bercat di sana, berkelebatan dan menyerang bertubi-tubi namun si Ong selalu terdorong. Bobot atau berat tubuh si Ong sudah hilang, yang ada tinggalah semacam asap atau uap yang tipis selalu tertiup dan terdorong sebelum terpukul. Tentu saja gagal. Dan karena hal ini terjadi berulang-ulang dan selama hidup baru. Kali itu suat lian mengalaminya maka si Ong terbahak menghitung jurus-jurusnya. Haha, enam jurus, hujin. Sudah enam jurus. Keparat, kau siluman gila, si Ong. Kalau bukan orang macamu tentu tak pantas kau hidup di dunia. Haha, pantas atau tidak itu urusanku, hujin. Yang jelas tinggal enam jurus lagi dan kau kalah. Tidak, kau pun berjanji dua belas jurus, si Ong. Dan selama itu kau pun tak dapat merobohkan aku maka kau juga kalah. Suat lian berkelebatan sengit, melancarkan pukulan-pukulan tapi si Ong selalu terdorong mundur. Hek KWI Sud membuat kakek iblis itu tanpa bobot, tertiup dan selalu tertolak ke belakang setiap dipukul. Dan karena ilmunya. Ini amat luar biasa dan tentu saja lawannya bingung maka cepat kemudian sembilan jurus lewat dan nyonya itu gelisah. Hayo, balas, si Ong. Jangan menghindar. Saja. Tentu kakek iblis itu terbahak. Dan lihat, hujin. Inilah balasanku, Wut dan si Ong yang muncul dalam bentakannya tiba-tiba berkelebat dan sudah menjadi sepuluh orang, terbang dan berkelebatan mengelilingi lawannya itu dan suat lian kaget. Sepuluh pasang lengan tiba-tiba menyerangnya dari segala penjuru, itulah Cap Leong Liapsud, ilmu terhebat dari si Ong. Dan karena nyonya ini sama seperti dikeroyok sepuluh lawan yang sama tangguh maka tepat pada jurus ke sepuluh nyonya itu terpukul. Des. Suat lian bergulingan. Wanita ini berteriak kaget dan mengerahkan K.H.I.Bal Sin Kang, terpukul tapi si Ong juga terpukul. K.H.I.Bal Sin Kang, seperti yang kita ketahui, adalah ilmu bola sakti. Ilmu ini akan memukul balik setiap pukulan yang mengenai tubuh. Suat lian terbanting tapi kaget itu juga tergetar, menahan daya tolak tapi tak sanggup. Pukulannya membalik sendiri dan kaget ini melempar tubuh ke atas, berjungkir balik membuang gaya pentap pukulannya. Dan ketika dia terkejut namun menyambar lagi maka dari udara kaget itu menghantam nyonya ini lagi. Des. Suat lian terbanting. Untuk kedua kali nyonya ini bergulingan dipukul Cap Leong Liapsut. Ilmu itu dapat berada di mana-mana dan dia terpekik. Namun karena K.H.I.Bal Sin Kangnya melindungi dan semakin keras pukulan mengenai tubuhnya berarti semakin kuat pula daya tolaknya. Maka si Ong mengumpat caci dan lagi-lagi membuang tubuh, menghindar tolak balik tenaganya sendiri dan kaget itu terkejut. Cap Leong Liapsut menghadapi K.H.I.Bal Sin Kang yang luar biasa pula, yang boleh diserang tapi akan balik menyerang. Dan karena nyonya ini bukan Hu Beng Kui karena jago pedang itu dulu sedang sakit atau keracunan maka tentu saja K.H.I.Bal Sin Kang yang dikerahkan jauh lebih hebat daripada si jago buntung itu, dihajar tapi balik menghajar. Si Ong jadi bingung. Dan ketika dia memukul lagi namun kembali terpental dan terlempar maka dua belas jurus lewat dengan cepat dan keduanya tak ada yang kalah. Haha, hebat kau, Kim Hu Jin. Hebat dan luar. Biasa, keparat. Suat Lian Merah menyala-nyala. Memang dia belum kalah tapi juga belum menang, keadaannya masih sama tapi dia lebih menderita malu. Bayangkan, dia dihajar dan dibuat jatuh bangun, baru kali ini dia mengalami hal seperti itu. Dan karena ini secara fisik lebih menguntungkan kakek itu daripada dirinya sendiri maka nyonya ini memaki dan membentak kakek itu, menerima hujan serangan lagi namun si Ong juga tak dapat merobohkannya. Kakek itu bingung karena K.H.I.Bal Sin Kang selalu membuat pukulannya membalik, meskipun lawan juga terguling-guling. Dan ketika pertempuran kembali berjalan cepat dan seratus jurus lewat tanpa terasa maka tiba-tiba Suat Lian merasa perutnya sakit. Nyonya ini, sebagaimana diketahui sedang hamil, hamil muda. Kalau lawannya bukan si Ong tentu dengan mudah dia merobohkan. Tapi si Ong, kakek itu keparat benar. Tak dapat diserang karena selalu terdorong sebelum pukulan mendarat. Kakek itu kehilangan bobot tubuhnya, karena mempergunakan ilmu setan, merobah wujud dari badan kasar ke badan halus. Dan karena badan halus tak memiliki bobot dan tentu saja semua pukulan menjadi sia-sia maka wanita ini diamuk kemarahannya dan seng suami khawatir. Pendekar rambut emas melihat sesuatu yang mulai lain dari istrinya. Istrinya sering memegangi perut dan terhuyung, pukulan bertubi-tubi dapat ditahan tapi janin yang masih muda agaknya tak kuat. Kim Emo Ueng terkesiap dan teringat itu. Dan ketika benar saja istrinya mulai pening dan pengaruh dari dalam membuat nyonya itu. Mendesis tiba-tiba sebuah pukulan si Ong menyambar perutnya, daerah yang mulai diincar si Ong karena melihat lawan memegangi perutnya, tentu saja tak tahu bahwa nyonya ini sebenarnya sedang hamil muda, hal yang tak diduga si Ong. Dan karena itu daerah berbahaya dan Kim Emo Ueng tak dapat menunggu lagi tiba-tiba pendekar itu membentak dan sudah berkelebat bagai kilat menyambar. Tahan duk. Bumi bagai diguncang gempa. Pukulan atau tangkisan Kim Emo Ueng membuat si Ong mencelat. Kakek itu berteriak dan terlempar roboh, terguling-guling. Tak menduga bahwa di saat seperti itu tiba-tiba Kim Emo Ueng berkelebat menolong istrinya, dari samping. Dan karena Kim Emo Ueng juga mengerahkan. Khaibal Sin Kang dan si Ong tak kuat maka kakek itu terbanting dan bergulingan melompat bangun. Keparat. Kenapa kau curang begini, Kim Emo Ueng? Mana kejantananmu? Kim Emo Ueng mengerutkan kening. Pendekar ini tak menjawab karena sudah menolong istrinya, menahan dan memegang punda istrinya itu. Maklum, suat lian terhuyung dan mau roboh, bukan oleh serangan si Ong melainkan oleh rasa sakit di dalam, oleh kehamilan itu. Dan ketika suaminya memapah dan si Yau Jin serta lain-lain tunggang-langgang oleh suara benturan itu maka si Ong membentak kembali dengan muka merah padam, menyadarkan Kim Emo Ueng. Pendekar rambut emas, kau tak tahu malu. Mana kegagahanmu menyerang orang dari? Samping? Kenapa nyelonong dan berbuat? Curang? Hektometer, pendekar rambut emas membalik, aku tidak berbuat curang melainkan menolong istriku, si Ong. Kalau aku curang tentu kau kuserang. Tapi aku hanya menangkis. Bukankah kau lihat sendiri? Sama saja. Menangkis atau menyerang kau telah menunda kemenanganku, Kim Emo Ueng. Isterimu kalah dan siap roboh. Hektometer, memenangkan sebuah pertandingan melawan wanita hamil tak gagah, si Ong. Menang pun kau tak patut dipuji. Kalau ingin menang sebaiknya kau berhadapan dengan aku, biar istriku beristirahat. Apa? Hamil? Suat Lian tiba-tiba muntah. Wanita ini terhuyung bersandar suaminya, saat itu dia tak dapat bicara karena bumi rasanya berputar. Pengerahan tenaga yang berlebihan membuat nyonya yang hamil muda ini tak kuat, muntah dan akhirnya terkejutlah si Ong melihat itu. Baru dia tahu bahwa wanita ini hamil, kehamilan yang belum kelihatan karena memang masih muda. Dan ketika yang lain juga tertegun karena baru tahu maka si Yau Jin tiba-tiba terkekeh dan berseru. Bagus, kalau begitu lebih mudah, si Ong. Kau bunuh yang laki-laki dan kami yang perempuan. Hektometer, kalian mau bersikap pengecut? Kim Emo Eng marah, khawatir juga. Isteriku harus beristirahat, si Yau Jin. Atau aku akan menghajarmu. Haha, kau akan dihadapi si Ong, tak. Mungkin dapat menghadapi kami. Benar, si Ong menjawab. Kau harus berhadapan dengan aku, Kim Emo Eng. Masalah istrimu nanti saja. Kalau diakua tentu tak perlukan khawatir. Kalau tidak kuat salahmu sendiri mengapa membawa wanita yang sudah hamil? Hei hei, cocok nenek naga terkekeh. Kau yang salah, Kim Emo Eng. Istri hamil dibawa-bawa. Kenapa begitu bodoh? Heh, kau hadapi pendekar rambut emas ini, si Ong. Dan biar kami yang perempuan. Ternyata, mempergunakan kesempatan itu tiba-tiba enam iblis dunia ini malah merasa kebetulan. Mereka dapat mengeroyok putri Hu Beng Kui itu setelah dibuat jatuh bangun oleh si Ong, hal yang tak membuat mereka malu tapi justru senang. Dan ketika mereka bangkit keberaniannya dan si Ong terkekeh saja mendadak si Ang Le, yang mendengar dan menyaksikan semuanya itu membentak, melompat maju. Tidak boleh. Menyerang Kim Hu Jeng tak boleh kalian lakukan, nenek naga. Dia sedang hamil, kalian harus malu. Semua terkejut. Si Ong terbelalak karena melihat muridnya lepas, memang dibebaskan totokannya oleh Kim Emo Eng dan kini pemuda itu mengancam, maju dan menegur enam iblis dunia itu. Tapi ketika si Yao Jin tak menjawab dan si Ong tertawa tiba-tiba kakek tinggi besar itu malah menyambar muridnya. Heh, kau kesini, si Ang Le. Jangan campuri mereka. Tidak. Si Ang Le melepaskan diri. Perbuatan ini memalukan, suhu. Kalau mereka menyerang maka aku mencegah. Si Ang Le gagah bersinar-sinar, menentang gurunya dan tentu saja si Ong mendelik. Dan ketika pemuda itu mengejutkan yang lain karena sikapnya ini dinilai janggal maka kakek tinggi besar itu menampar muridnya dan si Ang Le terbanting. Kau jangan kurang ajar, diamlah, plak dan si Ang Le yang terlempar serta ditotok gurunya tiba-tiba malah tak dapat bicara karena sudah dilumpuhkan gurunya itu, tak dapat bangun pula dan kakek tinggi besar ini merah padam. Sikap dan kata-kata muridnya itu memalukan dirinya di depan enam iblis dunia. Murid seorang sesat kok malah merupakan pemuda baik-baik. Dan ketika kakek itu mengeram dan membalik menghadapi pendekar rambut emas maka kakek ini berkata, Nah, urusanmu denganku boleh diselesaikan, Kim Emo Ueng. Urusan istrimu biarlah ditangani pembantu-pembantuku. Hektometer. Kim Emo Ueng merah, mukanya bersinar-sinar. Kau dan teman-temanmu ternyata iblis-iblis yang licik, si Ong. Kalau begitu biar aku menghadapi kalian semua, majulah pendekar itu mendorong istrinya melindungi dan suat lian bersilah. Wanita ini pening dan kelelahan oleh pertandingan yang menguras tenaga. Pertempurannya tadi membuat dia gemetar karena agak berlebihan, wanita hamil tak seharusnya mengeluarkan banyak tenaga. Dan ketika pendekar rambut emas itu melindungi istrinya dan bersiap menghadapi semuanya tiba-tiba si Ong tertawa bergelak membentak lawannya itu. Kim Emo Ueng, jangan sombong. Menghadapi aku seorang pun belum tentu kau dapat merobohkan. Bagaimana menyuruh yang lain-lain maju? Heh, jangan congkak, pendekar rambut emas. Aku masih merasa cukup dan tak perlu dibantu. Kau majulah. Tidak, pendekar rambut emas mengejek lawan. Aku yang merasa terlalu ringan, si Ong. Sebaiknya kau maju atau menyesal belakangan. Haha, si mulut sombong dan si Ong yang berteriak membentak lawan tiba-tiba lenyap dan menghantam ke depan. Duk dua lengan mereka kembali beradu. Langsung mementalkan yang lain karena Si Ong dan kawan-kawan terpelanting, tergetar dan terpeleset oleh aduk pukulan ini karena si Ong mengerahkan tenaganya, delapan bagian namun tetap saja kakek tinggi besar itu terpental. Kim Emo Ueng mengerahkan KHA Ibal Sin Kangnya dan kakek itu berjungkir balik, terdorong namun kakek itu juga terlempar tinggi. Dan ketika si Ong berteriak marah karena KHA Ibal Sin Kang membuat dia sulit melawan maka kakek itu menghilang dalam HKWI sutnya dan menyerang sambil bersembunyi, menampar dan memukul dan cepat serta bertubi-tubi kakek itu mengelilingi lawan. Yang tampak bukan bayangan si Ong melainkan bayangan roh halusnya, luar biasa kakek itu. Dan begitu dah menyerang dan menyambar-nyambar maka pundak dan tengkuk pendekar rambut emas menjadi sasaran, bak Big Book dipukul tapi semuanya itu membalik. Si Ong penasaran karena KHA Ibal Sin Kang yang dipunyai pendekar rambut emas ini lebih tangguh lagi dibanding istrinya, semakin kuat semakin dia terpental. Namun karena si Ong mempergunakan badan halusnya dan cepat menghilang untuk menyerang di lain tempat maka pertandingan berjalan seru sementara Kim Emo Ueng bertahan dan menjadi bulan-bulanan pukulan. Desplak! Kim Emo Ueng terhuyung. Kali ini dia agak terdorong karena si Ong menambah pukulannya, tergetar tapi lawan juga berteriak. Pukulan itu membalik dan menyerang si Ong sendiri. Tapi karena kakek itu selalu membuang daya pental pukulan itu dan berkelebatan serta mengelilingi lawan maka pertandingan berjalan lagi dan Kim Emo Ueng menerima pukulan atau tamparan. Desplak! Pendekar rambut emas tak bergeming. Kali ini dia mengerahkan tenaga dan tak apa-apa, lawan terkejut dan si Ong berteriak marah. Dan ketika kakek itu melancarkan serangannya dan dari balik ilmu hitam kakek ini menghantam dan menendang maka Kim Emo Ueng maju mundur menerima pukulan-pukulan lawan, kian lama kian tak bergeming dan si Ong terbelalak. Apa yang diperlihatkan itu memang hebat dan kakek ini penasaran, menambah tenaganya lagi namun KH Ibal Sin Kang selalu menolak balik. Repot kakek itu. Dan karena dia selalu menyerang sementara pendekar rambut emas hanya bertahan dan Menerima serangan maka kakek itu membentak menyuruh lawan membalas Hayo, serang aku, Kim Emo Ueng Balas dan Pukulah Kim Emo Ueng diam saja Eh, kenapa diam? Takut Haha, tak dapat membalas berarti bukan seorang pendekar, Kim Emo Ueng Hayo serang dan pukul aku Hektometer Kim Emo Ueng menjawab Aku belum mengenal ilmumu, si Ong Biarlah keluarkan dulu segenap kepandayanmu dan balasan pasti datang Haha, kalau begitu kau kalah Kau tak dapat menyerang aku karena aku berlindung di balik hekawaii sutku Hektometer, ilmumu itu ilmu kotor Pantas kalau kau seperti iblis dan licik menyerang secara gelap Seranglah, kau boleh menyerang aku sesuka hatimu, si Ong Robohkan aku dan coba kalau bisa Keparat, kau tak mau membalas juga? Untuk apa diperintah? Tanpa kau minta tentu kukerjakan apa yang harus kukerjakan, si Ong Jangan banyak bicara lagi dan keluarkan semua kepandayanmu Si Ong melengking Menyerang dan menghantam pendekar rambut emas ini seperti menyerang dan menghantam bola karat saja Selalu mental dan dia harus mengelak pukulannya sendiri yang membalik Dan karena pendekar rambut emas tak mau menyerangnya karena pendekar itu lebih baik menerima pukulan daripada dipukul makasih Ong gusar dan lama-lama lelah, surut tenaganya dan si Yaujin serta yang lain-lain terbelalak Mereka itu menonton pertandingan yang aneh Kim Emohu yang bertubi-tubi mendapat pukulan tapi si Ong yang justru malah terpental Semakin kuat menyerang semakin kuat pula kakek itu terpental Kalau bukan si Ong tentu sudah roboh terbanting sejak tadi Kakek itu dapat menyelamatkan diri dalam ilmu hitamnya Hekawai isut, menghilang setiap pukulannya membalik Dan karena masing-masing teramat berhati-hati dan si Ong bingung tak dapat merobohkan lawan Maka sesungguhnya pendekar rambut emas juga bingung karena tak tahu bagaimana caranya menyerang kakek itu Maklum, sebelum diserang tentu kakek ini tertiup, tubuhnya yang tanpa bobot menjadikan kakek itu tak dapat diapa-apakan Berlindung dalam Hekawai isutnya yang luar biasa ini Dan ketika, dua orang itu menjadi bingung sendiri karena si Ong selalu membalik bertemu pertahanan yang kuat Maka si Yaujin dan lain-lain saling pandang Keparat, pertandingan ini jadi tak ada Habisnya, dua orang itu berimbang Benar, dan Kim Moueng menemui batunya, si Yaujin Kali ini dia tak dapat bersombong karena bertemu lawan yang sama kuat Ya, dan kita tak tahu siapa menang siapa kalah Bagaimana kalau pikiran pendekar rambut emas itu dikacau? Dikacau bagaimana? Kita serang istrinya, si Yaujin Biar dia terpecah dan si Ong mendapatkan jalan keluar Haha, bagus Aku lupa dan si Yaujin yang berjingkrak tertawa girang tiba-tiba mencabut sabitnya Mengangguk menyetujui nenek To'achi dan iblis cebol itu tiba-tiba bergerak Dan ketika empat temannya yang lain teringat dan menyusul perbuatan setan cebol itu Maka si Yaujin dan kawan-kawannya sudah menyerang istri pendekar rambut emas ini Yang masih duduk bersilah Haha, mampus kau, Kim Hujin Pergilah ke neraka Kim Emo Ueng terkejut Saat itu istrinya tak boleh diganggu karena sudah memulihkan rasa sakit Perut istrinya yang mulai membesar tak boleh diganggu Istrinya itu sedang hamil Maka melihat si Yaujin menggerakkan sabitnya dan istrinya diam tak mengelak tiba Tiba pendekar ini membentak mendorong lengannya, melakukan pukulan jarak jauh Si Yaujin, enyahlah Iblis itu terpelanting Pukulan pendekar rambut emas yang membantu istrinya ternyata mengenai sabitnya Tertolak dan melencanglah senjata tajam itu ke kiri Namun karena To Achi dan lain-lain juga menyerang dan sudah menggerakkan senjatanya masing-masing Maka jarum dan sendok atau garpu menyambar istri pendekar rambut emas ini Membuat Kim Emo Ueng bingung dan terpaksalah dia meninggalkan si Yung Berkelebat dan menampar semua senjata itu Dan ketika To Achi dan lain-lain menjerit terbanting bergulingan Maka si Yung menyerang dan mengejar pendekar ini Haha, jangan lari, Kim Emo Ueng Maju dan hadapi aku Kim Emo Ueng sibuk Si Yung telah menyambar dan menyerangnya lagi Mengerahkan KHA Ibal Sin Kang dan kakek itu terpental Tapi ketika si Yung Jin dan lain-lain kembali menyerang istrinya Dan dia harus melindungi Maka berkelebat dan menamparlah pendekar itu Dikejar dan diburu si Yung lagi Dan terpaksa pendekar rambut emas menangkis Kejadian ini berulang 7-8 kali Dan Kim Emo Ueng betul-betul sibuk Juga marah Dan ketika satu saat pukulan si Yung mengenai tengkuknya Dan KHA Ibal Sin Kang pecah dikacau 6 iblis dunia itu maka pendekar rambut emas terlempar dan terbanting roboh Terguling-guling Haha, bagus, si Yung Bunuh dan serang Dia Si Yung tertawa bergelak Untuk suat lian tentu saja dia tak peduli Jalan terbuka baginya dan pendekar rambut emas dihajar lagi Menerima pukulan berat dan kali ini Kim Emo Ueng terjengkang Namun ketika si Yau Jin dan kawan-kawannya mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang suat lian Ternyata pendekar rambut emas masih dapat melancarkan dorongan jarak jauh hingga 5 iblis itu pun terjengkang Des 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 Si Yau Jin dan kawan-kawannya mengumpat caci Dalam saat begitu baik tapi gagal juga membuat mereka berlima menjadi marah Si Yung diminta menyerang lagi dan Kim Emo Ueng sibuk, mengeluh dan tiba-tiba pendekar Rambut emas itu mengeluarkan piknya, pena Dan ketika si Yau Jin kembali menyerang sementara si Yung memburu dan mengejar dengan pukulan bertubi-tubi mendadak pendekar ini membentak Menggerakkan tangannya dan meluncurlah pena di tangannya itu Senjata di tangan 5 iblis itu terpental ketika benda kecil ini berterbangan dari satu tempat ke tempat lain, seolah bermata Dan ketika sabit dan jarum atau sendok terlepas dari tangan orang-orang itu maka suat lian tiba-tiba membuka matu dan bangkit berdiri Biarkan, wanita itu membentak Aku sehat kembali, suamiku Biarkan mereka menyerang dan aku menghajarnya Kim Emo Ueng Girang Saat itu dia terdorong dan terbanting lagi ketika si Yung Melancarkan pukulan, KH Ibal Sin Kang jadi setengah hati dikerahkan karena dikacau si Yau Jin 5 iblis itu membuyarkan konsentrasinya dan tentu saja pendekar itu gugup Namun ketika istrinya berteriak marah dan rupanya istrinya itu dapat melayani lawan maka pendekar rambut emas berjungkir balik ketika dikejar si Yung Des! Kini si Yung yang mencelat Kakek tinggi besar itu berteriak ketika Kim Emo Ueng berhasil melindungi dirinya KH Ibal Sin Kang sudah sepenuhnya lagi dikerahkan dan kakek itu mengumpat Dan ketika si Yung meluncur turun dan berjungkir balik menyerang lagi Maka si Yung Jin dan empat temannya diserang Suat Lian Keparat, kalian licik dan curang, si Yung Jin Sekarang hadapi aku dan biarku bunuh kalian Si Yung Jin dan kawan-kawannya gentar Setelah Suat Lian bangkit dengan marah dan wanita cantik itu rupanya sehat kembali Maka setan cebol ini panik Suat Lian berkelebat dan melancarkan pukulannya Dan ketika kakek itu mengelak namun terbanting roboh Maka si Yung Jin bergulingan berteriak-teriak Aduh, celaka Tobat Empat yang lain terkejut Mereka juga dihajar dan jatuh bangun Suat Lian membagi-bagi pukulannya dan paniklah lima iblis itu Mereka tak tahu bahwa sebenarnya Suat Lian memaksa diri Wanita cantik ini menahan sakit dan mengerahkan Sin Kangnya menghajar lima orang itu Dan ketika mereka berteriak-teriak dan si Yung Jin melempar tubuh bergulingan Tiba-tiba iblis cebol itu memutar tubuh melarikan diri Tobat To'achi dan lain-lain gentar Apa boleh buat mereka pula-lalu mengikuti pula perbuatan si cebol ini Memutar tubuh melarikan diri Dan ketika si Yung berhadapan dengan Kim M.O.U. Eng dan Suat Lian tidak mengejar lawannya Tiba-tiba wanita ini membentak dan menyerang kakek tinggi besar itu Melengking dan si Yung terkejut Dihantam dan dikeroyok dua tiba-tiba kakek tinggi besar itu marah Tidak takut namun Siang Le tiba-tiba mengeluh Entah kenapa muridnya itu mendadak menjerit dan berteriak-teriak minta tolong Kaget kakek ini Dan ketika perhatiannya terpecah dan pukulan si Nyonya menyambar Tiba-tiba kakek itu mencelat dan si Yung terbanting roboh Des Si Yung memaki bergulingan Hek KWI sutnya buyar karena konsentrasinya pecah Siang Le memanggil-manggil gurunya dan mendadak Suat Lian berkelebat Menyambar pemuda itu Tapi ketika si Yung berteriak dan mementak marah Tiba-tiba kakek iblis itu melancarkan pukulan jarak jauh dan diserangnya Nyonya itu Des Suat Lian ganti terlempar bergulingan Nyonya itu memekik sambil mencaci maki Berjungkir balik namun Si Yung menyambar murid ini Dan karena pendekar rambut emas melindungi istrinya dan terkejut melihat istrinya terguling-guling Maka Si Ong tidak dikejar ketika menyambar muridnya itu membawa lari dan tiba-tiba kakek ini pun memaki Si Ong bingung karena dia tak tahu apa yang menyebabkan muridnya tiba-tiba seperti itu mengerang dan mengadu-adu Dan karena lima pembantunya merat semua dan si Yau Jin serta kawan-kawannya entah kabur kemana maka kakek ini menyelamatkan muridnya dan langsung meninggalkan pertempuran Bukan takut melainkan semata kebingungan oleh teriakan muridnya Si Yung Lai seperti orang kesakitan dan menjerit-jerit Dan ketika pendekar rambut emas menjaga istrinya sementara Suat Lian berjungkir balik melayang turun maka Si Ong berseru agar pertandingan ditunda dulu Kim Emo Eng, jaga dulu di situ Aku tentu Kembali Keparat Suat Lian memaki Jangan lari Si Ong Hayo kembali dan putar tubuhmu Tidak Pendekar rambut emas mencengkram Kau pucat, istriku Kau memaksa diri Kau, ah dan Suat Lian yang tiba-tiba roboh dan mengeluh di cengkeraman suaminya tiba-tiba dipeluk dan sudah terisak menahan sakit Memang sesungguhnya memaksa diri dan tiba-tiba wanita itu kembali muntah Dan ketika pendekar rambut emas terkejut karena istrinya lemas tiba-tiba Suat Lian sudah ambruk dan pingsan dipelukannya Selaka, pendekar rambut emas pucat Kau belum sehat, Lian Moi Kandunganmu rupanya terganggu dan karena lawan-lawan sudah melarikan diri dan agaknya Si Ong benar-benar akan kembali setelah menolong muridnya Maka pendekar rambut emas tiba-tiba berkelebat dan menyambar istrinya ini, memanggul dan cepat serta luar biasa ia menuju pantai Tak ada jalan lain saat itu Kecuali meninggalkan Sam Leong Tu Si Ong terlalu tangguh dan istrinya sakit Menolong istrinya inilah yang harus didahulukan Maka begitu melesat dan mengerahkan ginkangnya tiba-tiba Kim Emo Ueng sudah meninggalkan pertempuran dan kebetulan sekali melihat perahu Jipin berteriak dan perahu itu pun mendekat Jipin tak tahu apa yang terjadi namun pendekar rambut emas merasa kebetulan Istrinya sakit, dia khawatir kandungan istrinya itu akan gugur Dan ketika Jipin menyambut dan laki-laki ini berseri-seri tapi segera terkejut melihat ketegangan pendekar ini mendadak pendekar rambut emas sudah berjungkir balik dan berada di atas perahunya Lalu begitu menyambar dayung dan meletakkan istrinya di lantai tiba-tiba Kim Emo Ueng mendayung perahu dan melesat seperti iblis Ambilkan air, siapkan air putih Jipin gugup Dia diminta memberi minum nyonya yang pingsan itu Kim Emo Ueng menggerakkan perahu dan buru-buru meninggalkan Sam Leong Tu Jelas membuat laki-laki itu bingung karena tak tahu apa yang terjadi Maka ketika dia bengong tak dapat memberi minum nyonya itu yang pingsan di lantai maka laki-laki ini mengeluh Tai Hiap, bagaimana ini? Bagaimana care aku? Meminumkannya? Kim Emo Ueng sadar Ah, letakkan dulu di situ, Jipin Biar aku yang mengurusnya setelah kita tiba di sana Pendekar itu menunjuk, bukan lain ke tempat di mana pulau yang ujung berada Yaitu pulau di mana dia pertama kali bertemu Jipin Dan ketika laki-laki itu mengangguk dan lega maka Kim Emo Ueng Mengerahkan kepandainya dan perahu meluncur seperti didorong kuat dan cepat dan Jipin hampir tak percaya pada apa yang dilihat Dia, yang hampir setengah hari tiba di situ tiba-tiba menempuh perjalanan tak kurang dari beberapa menit saja Perahu yang digerakan Kim Emo Ueng itu terbang melewati ombak, melejip dan meloncat seperti kijang melesat Dan ketika lima menit kemudian Jipin sudah kembali di tempatnya semula dan Kim Emo Ueng berkelebat menyambar istrinya Maka pendekar rambut emas itu sudah mendahului perahu hinggap di pulau ini, berjungkir balik dan turun membawa istrinya Dan begitu dia menotok dan duduk bersilah maka lengan pendekar ini sudah menempel di punda Istrinya memberikan pertolongan pertama, lupa pada air putih yang diminta dan Jipin melongo Laki-laki itu melihat pendekar rambut emas ini telah menolong istrinya Tergesa Jisa Namun ketika muka pendekar itu mulai berseri dan terdengar keluhan di mulut wanita cantik itu Maka Jipin berlutut dan siap disuruh ini itu S.F Hei, apa yang mau kau lakukan, Liongko? Kenapa kau diam saja melihat aku dibeginikan orang? S.S.T, diam Jangan berisik, Engmoy Aku sengaja tak melawan agar kita bebas Bebas? Setelah kita menjadi tawanan begini? Eh, kenapa berteriak-teriak? Kau dan aku dijebloskan di tempat ini, Engmoy Tapi kita bukan menjadi tawanan malah menjadi orang-orang yang bebas Lihat, aku dapat melarikan diri Tai Liong, yang sejak tadi diprotes Adiknya tiba-tiba menggerakkan lengan Totokkan si Ong bebas dan pemuda itu bergerak Memang sejak mula pemuda ini sesungguhnya tak apa-apa Hanya pura-pura pingsan dan tentu saja melihat adiknya dirobohkan si Ong Menunggu dan kini mereka berdua dilempar ke ruang bawah tanah Yakni istana hantu itu Dan ketika adiknya membuka matu dan langsung bercuap-cuap Maka pemuda ini meloncat bangun membebaskan dirinya Nah, kau lihat, katanya Kita berdua tak berhadapan lagi dengan si Ong, Engmoy Dan kita bebas Kau berdirilah Tai Liong menepuk punda adiknya Bebas dan Soateng pun meloncat bangun Dan ketika adiknya itu memaki-maki dan Tai Liong tersenyum Tiba-tiba pemuda ini memegang lengan adiknya Tak perlu marah-marah Kita memang harus Segera pergi Pergi apanya? Memangnya kakek iblis itu Harus dibiarkan saja? Hektometer, apa maumu? Kita keluar, Liongku Dan hajar kakek Keparat itu Dan memberikan kesempatan padanya untuk merobohkan dirimu lagi? Hektometer, jangan bodoh, Engmoy Si Ong kakek liai yang amat sakti sekali Dia memiliki hekawai isut Kita tak dapat melawannya Aku tak takut Bukan takut atau tidak, Engmoy Tapi bijaksana atau hanya menuruti nafsu marah Belaka Apakah kau ingin kita berdua celaka di tangannya? Tidak Dengarkan aku, Engmoy Kita harus pergi meninggalkan pulau ini Ya, dan berarti menemui kakek itu juga, Liongku Sama saja karena kita akhirnya pasti berhadapan juga Tidak Kalau kita cerdik, Engmoy Dan aku Sudah menentukan itu Apa maksudmu, Seng Adik? Terbelalak Cerdik bagaimana? Hektometer Kita dapat keluar tanpa harus menemui kakek itu, Engmoy Kita lewat belakang dan lari secara diam-diam Soat Eng tertegun Kau ingat dari mana kita pertama masuk, bukan? Kau tidak lupa terowongan bawah laut yang kita masuki? Hektometer Itu gadis ini mengangguk Ya, aku ingat, Liongku Tapi aku tidak takut dengan kakek iblis itu Ah, lagi-lagi itu, kakaknya mengomel Aku tidak mempermasalahkan takut atau tidak takut, Engmoy Melainkan mencari jalan selamat dan menghindari dulu kakek itu Kita harus pulang dan melapor pada ayah atau ibu Apakah kau ingin mati konyol di sini dan tidak kembali? Soat Eng tertegun Ingat, jangan dibakar rasa marah, Engmoy Kita harus mendinginkan semua perasaan untuk maju ke perbuatan yang lebih penting Aku juga tidak takut si Ong Tapi melawannya sekarang ini adalah sebuah kebodohan belaka Lihat, bagaimana kalau kita betul-betul mati di tempat ini? Bagaimana ayah dan ibu? Dapatkah kau bayangkan perasaan mereka? Hektometer Soat Eng mengangguk juga Baiklah Liyong ke, aku mengerti Tapi lain kali kita harus kembali ke sini Ya, dan tugas kita gagal, Engmoy Istana ini ternyata berisi peninggalan harta melulu Kita tak mendapatkan seperti apa yang ayah kehendaki Benar, apa maksud ayah dengan mutiara yang harus kita temukan itu? Mutiara yang mana? Inilah, itu tak dapat kita temukan, Engmoy Sebaiknya kita kembali dan temui ayah lalu Memberi isyarat adiknya agar tidak berisik lagi Tai Leong berkelebat ke belakang Turun dan menujulah pemuda itu ke tempat yang lebih bawah Soat Eng baru teringat bahwa di balik istana hantu ini terdapat jalan masuk dari tempat bahwa laut Yakni tempat seperti Goha di mana kakaknya dulu diserang Gurita dan Hyuganas Dia mengikuti dan akhirnya menempel di belakang kakaknya ini Dan karena mereka sudah mengenal jalan di situ dan likalikunya sudah mereka hapal di luar kepala Maka akhirnya kakak beradik ini tiba di bawah di mana terowongan bawah laut itu menjorok Kita menyelam, Tai Leong memberi tanda cepat dan sudah mengajak adiknya berenang Tanpa ragu atau khawatir lagi pemuda itu sudah menyelam dan menghilang di bawah laut Ini adalah tempat di mana pertama kali pemuda itu menemukan jalan menuju ke istana hantu Lewat terowongan bawah laut Dan ketika Soat Eng mengikuti dan berenang di samping kakaknya Maka gadis ini sudah menyelam meninggalkan istana hantu Melarikan diri, hal yang tak diduga si Ong Maklum, kakek iblis itu belum tahu bahwa dari sinilah dua muda mudi itu menemukan jalan masuk Dan begitu Tai Leong mengajak adiknya menyelam dan berenang di bawah laut Maka pemuda ini akhirnya muncul di tepi batu karang yang berbentuk setengah guha itu Meloncat dan naik ke atas Dan ketika adiknya menyusul dan mereka sudah di pantai yang aman Maka Tai Leong mencari papan Kita harus menyeberang, berselancar Soat Eng cemberut Sesungguhnya tak suka dia meninggalkan pulau dengan kera begitu Melarikan diri Namun karena si Ong Memang lihai dan di situ masih terdapat pula enam iblis dunia Maka gadis ini mengikuti dan menempel di belakang kakaknya saja Mencari alat menyeberang dan akhirnya mereka menemukan itu Bekas papan pecahan perau dan Tai Leong sudah berjungkir balik di sini Hinggap dan bermain-main sejenak di atas papan ini Di atas laut Dan ketika adiknya berjungkir balik dan melayang pula di papan selancarnya Maka Tai Leong bergerak dan pemuda itu mengembangkan lengannya Kita pergi Soat Eng mengangguk Kakaknya sudah meluncur dan mengerahkan Ginkang Ilmu peringan tubuh bergerak dan meluncur di atas permukaan laut Dan karena mereka sudah terbiasa dan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sukar Maka Soat Eng juga mengerahkan kepandainya dan bergerak mendampingi kakaknya Naik turun melewati ombak dan tak lama kemudian mereka sudah meninggalkan Sam Leong Tu Tidak banyak bicara lagi dan masing-masing mendekati pulau di ujung Disitulah Jipin berada dan Tai Leong bermaksud menghampiri temannya ini Pergi dan diajak menjauhi tempat berbahaya itu Tapi ketika mereka tiba di tengah dan Tai Leong menyuruh adiknya mempercepat gerakan Tiba-tiba adiknya itu berteriak kaget Hei, ada mayat Tai Leong terkejut Adiknya sudah menuding dan di sebelah kiri mereka terapung sesosok mayat Timbul tenggelam di antara ombak dan Tai Leong tentu saja menunda gerakannya Apalagi adiknya juga berhenti, tertegun memandang mayat itu Tapi ketika Soat Eng berseru keras dan meluncur maju mendadak Gadis ini sudah terbang menghampiri mayat itu Dan begitu gadis ini mengenal mendadak Soat Eng menjerit Kongkong, kakek Tai Leong kaget bukan main Jerit atau pekek adiknya itu mengguncang hati Sukma terasa dibetot dan Tai Leong menggerakkan papan selancarnya Dan ketika pemuda itu terbang dan rejungkir balik mendekati adiknya Maka pemuda ini tertegun dan bucat melihat apa yang terjadi Kakek suara ini lirih, tercekat di kerongkongan namun wajah Tai Leong sudah berubah hebat Pemuda itu menggigil dan tiba-tiba terguling, adiknya juga terguling karena rasa kaget dan marah membuat Soat Eng kehilangan kewaspadaan, keseimbangannya Lenyap dan gadis itu lupa bahwa dia berada di laut, di atas air Tapi begitu Soat Eng berteriak keras dan melengking tinggi tiba-tiba gadis ini telah mengerahkan ginkangnya lagi dan menyambar mayat kakeknya itu, Hu Beng Kui, menangis terseduh-seduh dan Tai Leong bengong Kakeknya, jago pedang itu, ternyata tewas dengan muka mengerikan Hampir seluruh tubuh bengkak dan Tai Leong melihat bekas-bekas pukulan yang mematikan Teringatlah Tai Leong akan geram atau suara pertempuran di luar, yang tak diduga sebagai kakeknya dan Soat Eng sudah mengguguk menyambar mayat kakeknya itu Tapi ketika gadis ini membentak dan meluncur membalik menuju ke Sam Leong Tu lagi tiba-tiba Tai Leong terkejut Hei, kembali, Eng Moi Jangan kesana Tidak gadis itu berseru Si Ong telah membunuh Kong Kong, Leong Ko Aku harus membalas dendam dan mengadu jiwa Tapi kita tak boleh kembali Kau pulanglah, laporkan pada ibu bahwa aku membalas dendam pada Si Ong, Leong Ko Kau pergilah dan biarkan aku menuntut balas Gila dan Tai Leong yang tentu saja tak mungkin membiarkan adiknya kembali ke Sam Leong Tu tiba-tiba membentak dan mengejar adiknya itu Mengerahkan ginkang tapi Soat Eng tancap gas Gadis ini marah sekali dan tak menghiraukan seruan kakaknya, semakin dikejar semakin nekat Dan ketika mereka hampir kembali ke pulau dan Tai Leong cemas Tiba-tiba pemuda itu melancarkan pukulan dari jauh dan punda adiknya tepat sekali terkena serangan Mengeluh namun Gadis itu malah memaki kakaknya Soat Eng terguling namun dapat membebaskan diri, maju dan meluncur lagi Tapi ketika dia hampir mendekati pulau dan Tai Leong memarah Tiba-tiba pemuda ini mengerahkan totokan sinar merah Angkong Chi Eng moi, kembali tu Soat Eng roboh Tanpa diulang lagi Tai Leong sudah menyambar adiknya itu Dimaki-maki namun pemuda ini tak peduli Dan ketika adiknya menangis dan berteriak-teriak Maka Tai Leong menggerakkan kakinya dan meluncur menjauhi pulau Adiknya dipundak kanan sementara mayat kakaknya dipundak kiri Tai Leong tak memperkenankan adiknya itu membabi buta Akibatnya Soat Eng marah-marah dan memaki kakaknya itu Habis-habisan Dan ketika Tai Leong menulikan Telinga dan sejam kemudian sudah menyeberang dan berada di daratan besar Maka pemuda itu melempar adiknya dan marah menegur keren Eng moi, jangan bodoh Boleh kau menangis dan memaki-maki aku namun jenazah kakak harus dirawat Lihat, apakah kita menelantarkannya begini saja? Apakah kita tidak memakamkannya? Jangan bodoh, Eng moi Sam Leong tuh tempat berbahaya dan untuk sementara ini kita tak boleh mendekatinya Ah, kau cerwet Kongkong bukan kakakmu sejati, Leong ku Kau bisa saja berkata seperti itu karena kau bukan cucunya Kau menggampangkan dan bersikap masa bodoh Apa? Tai Leong terkejut Kau bicara seperti itu? Ya, kau tak tahu sakitnya hati ditinggal keluarga, Leong ku Kau tak peduli kehilangan Kongkong Kau bukan cucunya Kau bisa saja bicara seperti itu Kau Plak Tai Leong tiba-tiba berkelebat, menampar adiknya ini Diam kau, Eng moi Atau aku akan mencari si Ong dan dibunuh atau membunuh Kau tahu siapa aku dan siapa dirimu Kau tahu siapa ayah kita masing-masing? Kau tahu siapa ayah kita masing-masing? Terima kasih sudah menonton!